Kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat digelar hari ini hingga 26 Februari 2023. Pihak penyelenggara In Journey memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM di seputaran area F1 Powerboat melalui side event. Penyelenggaraan side event F1 Powerboat Danotoba digelar dengan mendirikan stand atau tempat yang dapat menampilkan berbagai produk-produk UMKM lokal di sepanjang jalan. Pertunjukan musik dan pagelaran seni dan budaya Batak Toba. Pantauan di lapangan terlihat masyarakat setempat begitu antusias menyambut event internasional dan memanfaatkan momen tersebut dengan menampilkan produk-produk UMKM mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Reni Unita, mengatakan dengan digelarnya event F1 Powerboat Like Toba ini, masyarakat setempat berharap para pengunjung ataupun wisatawan yang datang selain menonton dapat juga membeli produk-produk UMKM lokal. Dengan membeli produk-produk UMKM lokal ini dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat dan menjadi salah satu sumber mata pencarian yang baru. Harapannya itu semoga pengunjung yang datang itu gak hanya melihat ataupun menonton perlombaan ini. Dan lebih tepatnya itu lebih mengenal UMKM Toba gitu harapannya. Dan dapat meningkatkan income baru gitu Pak buat kawasan Toba. Kalau UMKM-nya sendiri itu kualitasnya bisa dilihat sendiri ya Pak dari souvenir, dari oleh-olehnya gitu kan. Nah kita semua disini kas Toba-nya itu memang benar-benar ya sesuai dengan ininya gitu kan. Sementara itu PLT Kadis Perdagangan Perindustrian dan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Toba, Salomo Simanjuntak mengatakan pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung para pelaku UMKM menyediakan stand ataupun tempat di seputaran pelaksanaan event F1 Powerboat untuk menampilkan produk-produk UMKM lokal masyarakat setempat. Para pelaku UMKM ini dialokasikan di berbagai tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Toba. Mulai dari halaman kantor, sepanjang jalan Sisingamangaraja di area venue Lumban Silintong, Lumban Bulbul hingga Bukit Pagoda.